Oke, tolonglah, tolong bantu saya, please, kasih bintang 5 disini, oke, please kasih bintang 5 Mantap ini cuy, magma, magma vien ya, critical dan burning Hai semua, kembali lagi bersama gue, YPMC Oke teman-teman, di video kali ini gue memainkan game yang baru rilis, yaitu League of Pantheon Jadi game ini didevelopperi sama dipublisheri oleh Neocrab, salah satu menurut gue yang sudah lama ya, yang berkencimpung di dunia game Contohnya kayak Pairytale yang didevelopperi oleh Neocrab ini Dan langsung saja kita mainkan game-nya, karena gue penasaran ya, karena ini game-nya game potret cuy Oke, kita lihat disini, untuk server-nya ya, ada Asia, Asia-nya itu udah sampai ke server 5, Amerika ya, dan juga ada Europe Dan kita bakal coba untuk main di server Asia, let's go! Gue untuk memainkan ini 2 hari ya, dan gue pengen nge-share kepada kalian gimana sih gameplay-nya Oke teman-teman, dan kita sudah berada di in-game-nya ya, oke dan untuk reward-nya ini banyak sekali Seriusan, untuk reward-nya ini banyak sekali, kalian bisa lihat disini, untuk reward hariannya ya Kita bisa mendapatkan diamond, karakter ya, kartu gacha dan yang lainnya Oke, karena gue disini main udah beberapa hari ya, oke kita ambil reward di hari kedua Ih, gila, dapet Poseidon cuy, dapet karakter Poseidon Dan di hari ketiga gue mendapatkan ya, ini ya, tiket summon cuy, tiket summon Dan di hari ke-7 ya, hari ke-8 ya, hari ke-8 kita bakal mendapatkan ya, karakter Aduh, bibu banget sih ini cuy, karakter bagus ya, Cibi Kemudian ada 7 day goal juga disini ya, kita tinggal krem-krem aja Dan kayak ini, untuk tiket gachanya udah lumayan banyak ya Untuk tiket gachanya udah lumayan banyak Pokoknya game-game RPG ya, game-game kayak gini, kalau gak ada gachanya gak seru cuy Oke, kita coba langsung masuk ke menu summon ya Dan ini dia cuy, ada beberapa banner yang bisa kita gacha Oke, ini banner pertama ya Banner pertama disini, kita lihat gue punya 53 tiket Dan ada banner kedua, ini prinsip summon ya Gunain, ini bagi-bagi, ini bagi-bagi token kupon ya Oke, kemudian disini ada basic summon Dan kita coba di grand summon saja ya, gue penasaran ini di grand summon ya Mudah-mudahan gue bisa mendapatkan karakter yang bagus ya Kita lihat dulu untuk rate up-nya disini ya Oke, untuk hero bintang 5 itu 0,40% 0,40% tuh, untuk advance summon 5% bintang 5 Ini advance summon ya, mudah-mudahan cuy, 5% ini rate-nya ya 5% dan kita coba multi yang pertama di video kali ini Apa yang kita dapatkan Wismillah, please, kasih gue bintang 5 Kasih gue karakter Bintang 4 cuy, bintang 4 cuy Gue kira bintang 4 ya, gue kira bintang 5 Dapat seping, bintang 5, mantap banget Oke, kemudian domsire Aduh, sedikit cuy dapetnya cuy Oke, kita coba lagi, wismillah Multi yang kedua, please, kasih gue bintang 5 Kasih karakter bintang 5 Domsire lagi, gue udah dapet Itu udah dapet Gak dapet lagi cuy, belum dapet lagi karakter yang bagus Oke, tolong lah, tolong bantu saya Please, kasih bintang 5 disini Oke, please, kasih bintang 5 Mantap ini cuy Magma, magma Vien ya Kritikal dan Burning Oke, mantap Dapet Tetis, gue udah punya Tetis Dapet Rainor lagi Oke, nice Dapet bintang 5, 1 ya Gue dapet bintang 5, 1 Kemudian kita gaca lagi Kita habisin saja tiketnya ya Kita habiskan saja tiketnya Mudah-mudahan dapet lagi bintang 5 Sama ini juga, cuma dia bintang 4 ya Oke, ini summon terakhir kayaknya cuy Ini gaca terakhir di video kali ini Yang menggunakan Advance Summon Aduh, Tetis lagi Ampas, ampas Kita pindah ke Prinsip Summon ya Oke Prinsip Summon, langsung kasih bintang 5 juga Bisa dapet kah disini bintang 5? Aduh, dapet TYR Dapet TYR, lumayan ya Summon gratisan Dan ini dia untuk Basic Summon Gue punya 4 ya Gue cuma punya 4 cuy Kita lihat Aduh, bintang 2 doang Jelek-jelek disini Bintang 1 Oke, gak apa-apa Dan sekarang kayaknya gue di tas ini ya Ada yang bisa di-crap ya Wow, ini Akabane Fire Langsung kita ini ya Kita-crap disini Akabane ya Kayaknya gue bisa nge-crap Akabane ya cuy Oke, nice Mantap Dan ini enak banget ya Game-nya itu idle ya cuy Jadi kalau kita gak login juga Gak apa-apa ya Tapi inget ya Ada jam-jamnya cuy Gak tau nih berapa jam Sampai penuh ya kotaknya Oke, dan disini gue bakal ambil ya rewardnya Ya, kalau gak salah nih Disini gue dapet ya Dapet Tiap ngelariin ini ya Tiap ngelariin story Kita bakal mendapatkan reward ya Dapet sat gacha lagi Dapet tiket gacha lagi Dapet tiket gacha lagi Nice Dapet Palkry Pansep sekali Dapet Palkry Oke Gacha lagi dong Kita dulu dong Gacha lagi dong Gacha lagi oke Summon lagi Let's go Bismillah Dapet bintang 5 lagi Fire Kasih gue elemen fire disini Kasih elemen fire Please Medusa cuy Medusa bagus ya Petri pie Oke Druid Ini healer Nice 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 Oke Dan kita lihat karakter-karakternya ya Dan ini dia Karakter yang baru gue dapetin Tadi dari gacha ya Ini dia Gue pengen lihat ya Untuk skill-skillnya disini Memberikan 77% Magical damage Kepada 3 musuh Secara random ya Dengan 40% Change Untuk nge-burning musuh Oke Ada 40% change Untuk nge-burning musuh ya Oke Kemudian disini Akhirnya Magical tuh Semua musuh juga cuy Critical rate 60% Wow Mantep sih ini Waduh Gue bingung buil mana dulu cuy Taduh Gue lihat dulu untuk Valkyrie disini Untuk Valkyrie Valkyrie cuma multiple swords aja Oke Ini juga bagus ya Cuman kayaknya lebih bagusan yang tadi ya Lebih bagusan yang tadi Daripada si Valkyrie ini Oke Kayaknya gue buil magma aja cuy Kayaknya gue buil magma Yang ini ya Oke Langsung kita pakein Langsung kita level up Wuduh Langsung kita level up dong Oke Nice Langsung level up ke level berapa ya Level 50 kayaknya cuy Level 50 Unlock New skill Unlock Oke Tinggal satu lagi nih Belum kebuka nih Aduh Habis kita cuy Mantap soul Mantap soul Oke Cakep Udah ya Dan sekarang satu lagi Kayaknya gue butuh ya Valkyrie juga gak apa-apa Yang penting fire semua nih ya Kita pake fire semua cuy Kita pake ya Karakter-karakter yang elemennya fire Karena disini main elemen ya Main elemen Oke Dan juga fiturnya disini banyak banget Ada PPP Ya ada PPE juga Oke Cakep Kita bleach-bleach aja dulu ya Dan bisa di sweep-swip ya Enak banget cuy Kalau kita udah kelar ya Udah kelar ininya Bisa di sweep Oke Dan ini di inbox Aku dapet apa ya Kita claim dulu Basi itu Kecil cuy Gak ada Gak ada apa-apanya itu Oke Kita coba fighting dulu Kita hajar bossnya disini ya Dan kita gunakan Karakter Karakter-karakter ini Bawa magma Bawa palkry Oke Taruh di belakang saja Ini tankernya Taruh di depan Satu lagi Kayaknya gue butuh healer ya Mutuh healer Nah udah kayak gini Dan untuk equipnya Ya disini Gue udah punya 2 Kayaknya gue pake Eric F aja disini Oke Let's go Kita coba ya Dan ini ya untuk battle-nya Dan battle-nya bisa dipercepat ya Bisa dipercepat Sampai dengan kali 2 Oke palkry nyerang disini Di tsunami Uduh Tanker kita nyerang bagian depan Dan musuh terkena sepun Mantap soul Uduh Gila cuy Kena bleeding kita cuy Bahayanya cuy Ayo magma gue belum nyerang sama sekali nih cuy Magma gue belum nyerang Nah mampus lu Diserang sama magma Gila luar biasa sih magma cuy Serangannya area cuy Mantap banget Wah gg sih ini Oke kelar Menang kita Kelar-kelar Magma gg Seriusan Magma gg cuy Magma gg ya Oke Ntar dulu Kayaknya gue mau build lagi Satu karakter Tadi ya Ada si ini Medusa Kayaknya cuy Medusa nih gue build ya Medusa Ntar dulu Kayaknya Ntar dulu Ntar dulu di satu karakter nih Gue rabbit aja ya Nah ini bisa kita reset cuy Jadi enak ya Karakter-karakter yang Sudah gak kepake Kita reset saja Nah ntar dulu Kayaknya gue Nah ini level 60 Gue remove dulu semua Kemudian gue reset lagi cuy Gue pindahin ke magma semua Ke magma semua Magma gue buat di level 80 cuy Oke cakep Udah Magma level 75 Palkry Kita ke level 60 Ke level 60 kan Kemudian kayaknya gue mau build Medusa ya Nah ini dia Gue mau build Medusa cuy Oke Naikin Kita buka dulu ya Skill-skillnya Skillnya kebuka Satu lagi Kurang satu cuy Kurang satu Oke cakep Nice Mantap Udah kebuka semua Udah kebuka semua Berarti ini udah ada Medusa Magma Siapa lagi ya Yang harus gue build Siapa lagi nih Gue butuh ya Oke Nah ini dia Ini kayaknya butuh cuy Aerial Aerial Gue gak tau ya Fungsinya aerial ini apa ya Kita baca aja nanti bareng-bareng Oke Dan sekarang kita bakal coba ya Untuk memainkan arenanya Ya Dan disini kita lihat ya Untuk arenanya ini Bisa kita repress ya Atau memilih lawan ya Pilih lawannya yang seimbang Dengan akun kita ya Jangan BP-nya tuh Yang kegedean ya Power-nya tuh Jangan yang terlalu besar Oke Kita pilih disini Kelara Bentar dulu Karakter yang gue gunakan Ini dia Mantap tuh Magma langsung kerang Gila GG cuy Magma sama Palkri ya Terlalu overpower ya Terlalu overpower Oke kita coba lawan sini Mike Brock ya Ayo dong Magma sama Palkri Oh musuh juga udah punya Palkri Udah punya Palkri Tapi tenang ya Gue punya Magma sama Palkri Dua langsung Dua karakter Aduh mati bagian depan Wah parah 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 Oke ngeheal Nice Hajar lagi dong Ayo Palkri Magma Aduh dihajar cuy Tanker itu kita Healer kita Bahaya Untung Magma serangannya area Bagus banget untuk PPP Kalau area ya Kalau Palkri Kayaknya lebih ke PPA Kalau Palkri Kayaknya lebih ke PPA Ayo dong Magma Hajar Wow Wah bahaya cuy Bahaya nih Bahaya Oke nice Magma Ngebunuh Sat tinggal dua karakter lagi Oke dihajar sama Palkri Dan bakal kita hajar disini Ayo dong berjuang Berjuang Magma Magma Mantap sekali Oke nice Dan pertandingan pun bakal kelar Sampai disini ya Oke hajar Mantap 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 ya Oke guys Dan di game ini juga ada ini ya Ada tiket-tiketnya cuy Atau kita bisa ngerhythm code ya Ntar dulu gue cari dulu rhythm codenya ya Nah ini dia ya Kita sudah dapet rhythm codenya Kita tinggal pergi ke icon Ya Icon Akun kita Kesini Terus kemudian pilih setting Dan disini tinggal rhythm pack Ya tinggal masukin Untuk Ininya ya Ada LOP Ya LOP 999 Oke Dan langsung kita rhythm Mantap soul Ya dapet ini apa ini Repelation ya Gue gak tau ini fungsinya buat apaan Dan Dapet bahan Ini ya Bahan mengingkatin karakter Aduh Kita duduk cuy Gue bingung mengingkatin siapa ini ya Kita tingkatin juga Mantap Udah Udah Dan Kita kayaknya butuh tanker ya Cuman tanker gue disini baru punya satu cuy Tanker gue baru punya satu ya Oke ini aja deh Seping Seping kayaknya bakal gue pake Ya disini Oke Kita naikin aja seping cuy Sampai ke level 30 Udah cukup kayaknya Dan Untuk yang lain Kayaknya tetep gue Ini magma cuy Magma mau gue makin malin Magma Aduh Udah mentok cuy Udah kehabisan kita cuy Udah kehabisan ini ya Baru level 79 Magma gue Dan ini kita sudah habis ya Dan disini juga ada artipak ya Artipak itu istilahnya mungkin Kalau di ini mah Equip yang bisa kita bawa tuh Ke dalam pertempuran ya Oke Mantap sekali Dan tiap equipnya tuh berbeda-beda ya Untuk effectnya Contoh disini ada Erics Ada Bloodlust disini ya Memberikan 290 ya True damage ya Kepada dua musuh secara attack Oke Mantap sih menurut gue ya Dan di game ini juga ada guild ya Dan di dalam guildnya tuh banyak banget Modenya ya Contoh ada guild dungeon ya Ada guild dungeon disini ya Kita coba guild dungeonnya ya Kita coba guild dungeonnya Oke Nah udah Let's go Satu lagi Nah udah pake ini Let's go Kita coba hajar ya Untuk guild dungeonnya seperti ini ya Jadi kita untuk mengalahkan musuh Untuk mendapatkan reward ya Mampus tuh di petripie Bisa didebab ya Bisa didebab untuk musuhnya Kalian liat ya Bisa didebab Dan bisa dikali 2nya Mau dikali 2 itu harus sampai ke level 20 Lebih dahulu ya Cuman belum ada sweep sweepnya ya Belum ada di sweep ya Oke Mantap sih ini Kita ketau ya Berapa damage yang gue hasilkan disini Kita lihat statusnya Disini Paling besar sih Si magma ya Paling besar si debitnya Si magma cuy Oke Mantap Dan kayaknya Itu aja ya guys Mungkin ya Untuk videonya ya Gue cuma bisa cukupkan Sampai disini Jadi ini dia ya Game idol Yang menurut gue Worth it banget Untuk kalian mainkan ya Oke Dan buat Yang waktunya sedikit Untuk main game Ini menurut gue cocok ya Karena bisa ditinggal-tinggal Game nya dan gak butuh Makan waktu gitu ya Karena untuk dial game nya Juga sebentar sih ya Kita tinggal klik saja Nah tinggal klik Terus kita kerjain dial game nya ya Tuh kan kelar Terus kemudian Ini breeze 5 kali Tinggal gini aja cuy Nah Tinggal ikutin saja ya Disini kita tinggal masuk doang nih Donate to your build Kita tinggal klik Masuk Donate Dan kemudian untuk quest nya Langsung kelar Nah seperti itu ya Oke Jadi thanks for watching And see you on the next video Ciao Salam Ampas Buat kalian yang mau download Silahkan cek the slip sheet Sub indo by broth3rmax